Terus kita bakal spawn disini Wow, mantap jiwa nih Oke, berhubung ini 1.13 Jadi mungkin Optifine-nya belum keluar Terpaksa mungkin untuk nge-zoomnya aku pake gini doang ya temen-temen ya Nah, coba kita liat dari dekat Oh, ini glass ya Ini glass Ini sword-nya Ditumpuk kayak begini temen-temen Ada golden pressure plate-nya juga Terus ini pintu ini coy Ini pintu ini ya Oke, jadi kita masuknya lewat sini berarti Kita lempar Dan kita lempar 2 guys Oke, siap Wow, giant sword guys Wow, gede banget nih Kalian kasih nilain nih Berapa nih nilainya ya Kita ambil bisa kah? Oh, bisa temen-temen Oke, siap Teguh Sugito dan pedang raksasa Nah, kita coba masuk ya Dari sini kah pintunya Coba dari sini Kita masuk Set Wow Masuk coy Oke, siap Set Oke Oh, keren, keren, keren ya Ini keren nih Kalau menurut saya yang paling keren ini nih Wah, tabrak sapi Eh, tabrak sapi Tabrak si ayam Coba tabrak si ayam Kebakar temen-temen Kebakar loh coy Gila loh Cobain ya ke domba ya Cobain ke domba Set Kebakar si domba Halo guys Balik lagi dengan aku Teguh Sugianto Berbagi like untuk Zuka Cita Dan ya Kali ini saya sendirian Pak Presiden lagi sibuk Tadi perasaan saya dibarengi Sama seekor ayam Aduh, aduh Temen-temen ya Pak Presiden lagi sibuk Jadi saya sendirian Oke temen-temen Kali ini saya bakal mencoba untuk masuk Di dalam rumah Diamond Sword Pedang Diamond guys Wedeh By the way ini masih 1.13 ya Saya mau coba lihat-lihat sekitar Katanya di 1.13 itu Ada aquatic update ya Kita cobain lihat di Wow Wow, siap Oh iya loh, beneran loh Tuh ya Di dalamnya Di dalam lautnya Ada kayak begini temen-temen Ada terumbu karang Dan beberapa rumput laut Yang bisa goyang-goyang Kayak begini guys Oke, siap ya Kita coba lihat-lihat Siapa tau kita bisa menemukan seekor ikan Ikan-ikan Oh, kura-kura loh Oh, bukan kura-kura Penyu ya Penyu-penyu Oke, siap Siap Mantap jiwa nih Ini update yang paling ditunggu oleh pemain Minecraft ya Temen-temen ya 1.13 Itu tuh Lumba-lumba tuh Anaknya nih Anaknya nih Wedeh Lucu ya temen-temen ya Oke, oke Ini juga ada beberapa Ikan-ikan kecil ya Mantap jiwa nih Pokoknya di 1.13 itu Minecraft update-nya Bakal banyak tentang aquatic Bakal banyak tentang hiasan laut Bukan hiasan coy Tapi tentang laut memang Oke, oke Kita langsung balik ke tema Dimana sekarang saya bakal bikin rumah dari diamond sword Yang kita butuhkan disini adalah diamond sword Dan juga crafting table temen-temen Nah, yang ini kita juga butuhin diamond sword 1 Dan juga block of diamond 2 temen-temen Nah, dengan cara dilempar ya temen-temen ya Seperti biasa ya 1 2 Siap Dia bakal jadi tiny sword host Oke, siap Kita ambil temen-temen ya Nice Terus kita bakal spawn disini Oke Mantap jiwa nih Oke, oke Berhubung ini 1.13 Jadi mungkin Optifine-nya belum keluar Terpaksa mungkin untuk nge-zoom-nya aku pake gini doang ya temen-temen ya Nah, coba kita liat dari dekat Oh, ini glass ya Ini glass Ini sword-nya Ditumpuk kayak begini temen-temen Ada golden pressure plate-nya juga Terus ini pintu ini coy Ini pintu ini ya Oke, oke Jadi kita masukinnya lewat sini berarti Siap, siap Terus kita balikin dulu VOV-nya Oke Selanjutnya kalau kita lempar diamond sword dan juga 2 block of diamond Bakal jadi pedang yang raksasa yang pastinya bagus sekali ya Sayang sekali Pak Presiden gak bisa menikmati fitur kayak begini temen-temen ya Karena dia lagi sibuk coy Oke, oke Kita lempar dan kita lempar 2 guys Oke, siap Wow Giant sword guys Wow Gede banget nih Kalian kasih nilain nih Berapa nih nilainya ya Kita ambil bisa kah? Oh, bisa temen-temen Oke, siap Teguh Sugito dan pedang raksasa Eh, gede banget loh Gede banget loh Wow Gede banget nih Panjang banget lagi Kita cobain ke siapa ya Ke domba itu ya Oh, jalannya pelan temen-temen ya Jalannya pelan coy Wedeh Kita cobain ke teman kita ya Jangan, jangan Ini teman saya nih Cuma satu aja nih Dari tadi nungguin aku Gak ada Pak Presiden Itu ya Ada beberapa kumpulan domba ini Tapi jalannya pelan Kita terbang aja ya Biar cepet Maafkan saya domba Saya mau cobain Oh, buset Oke, siap Terlempar segitu jauh guys Cobain lagi ya Oke, siap Wedeh Langsung mati kah? Langsung mati kayaknya temen-temen ya Oh, enggak loh Enggak, enggak ya Masih hidup ya Masih hidup lah Syukurlah mereka yang masih hidup ya Temen-temen ya Syukurlah masih hidup Ini kenapa kayak ada beginian ini Kok bisa jadi gak begini nih temen-temen Kudanya nih Ya, maklum lah Ini 1.13 Berhubung ini juga versi beta Kadang-kadang ada yang sedikit error guys Oke, siap Kita cobain ke sapi Mampu sapinya jauh banget Kita cobain efeknya dapet apa aja nih Efeknya dapet apa aja nih pedang nih ya When main in hand 30% speed Oh, banyak banget temen-temen Oh, gila loh Oh, siap Oh, banyak loh When on feet When on leg When on body When on head Oh, jadi untuk semuanya nih Ngefek semua nih Jadi pedang ini ngefek semua ya temen-temen ya Ke kaki, ke lengan, ke badan, ke kepala Juga ngefek semua Terutama yang speednya ya Jadi turun semua guys Tapi ini bener-bener bagus banget Oke, oke Selanjutnya kita bakal masuk ke rumah diamond swordnya yang super-super kecil Dan isinya apa ya Nice Dan sebelum kita masuk ke rumah itu Ada banyak kalian subscribe dan juga like temen-temen ya Karena semua itu gratis temen-temen Oke Nah, kita coba masuk ya Dari sini kah pintunya Coba dari sini Kita masuk Set Wow Masuk coy Eh, 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 eh Eh, salah gak klik coy Aduh, aduh Salah gak klik tadi ya Saya lupa kalau saya pakai kreatif Kita naik lewat sini kah Ya, gak bisa naik nih Gak ada leadernya Tunggu, tunggu Leather Kita kasih leather lagi Leathernya dihancurin sih Aduh, terlalu bersemangat untuk melihat dalamnya diamond sword ya Uh, ini cendelanya nih Oke, ada galaksi-galaksi gitu ya Nah, coba lagi lantai duanya nih Lantai duanya ada Ada villager pet coy Ada youtuber Ya, eh, loh Ini kalau jadi begini dia coba lihat ya Kalau begini dia jadi villager Oke, oke Mungkin agak sedikit-sedikit error Namanya juga ini Minecraft 1.13 Jadi mungkin masih banyak booknya begitu ya Apalagi ini masih versi beta ya kan Eh, eh Kok malah turun sih Nah, kita coba trading dulu ya Trading disini kita bisa dapetin beberapa pedang yang mantap jiwa Disini aku udah sediain bahannya Block of Diamond 2 Nether Star Kita bakal dapet Evoker Sword guys Widi Kita next Block of Diamond Dan juga Block of Iron 2 Kita bakal dapet Elon Moog Sword Tuh, namanya coy Namanya aneh ya teman-teman ya Terus kita kasih Block of Diamond TNT lagi Apa ini kayak ada salju-saljunya begini Efek nih ya Explosive Sword Keren, keren ya Lanjut Butuh Block of Diamond Dan juga Rose Bus Dapet Love Sword Siap Pedang cinta teman-teman ya Terus Block of Diamond Dan juga Co-Web Co-Web Dapetnya Trapping Sword Kok minus semua teman-teman Minus 100 attack damage Gimana sih Gak tau ya Kita bakal siukis nanti Nah Terus Disini kita butuh Poison of Swiftness Jadi The Flash Sword Pedang tercepat di dunia Nice Terima kasih ya Villager Pet ya Kita bakal lihat Satu per satu Teman-teman Kita keluar dulu Jangan lupa kalian komen di bawah Pedang mana yang paling bagus Dan kasih nilai ya Teman-teman ya Nah sayang sekali nih Pak Presiden Gak bisa menikmati Masuk rumah Diamond Sword ya Dan juga menikmati Pedang-pedang Gak begini Pak Presiden Ya elah Kita coba dulu yang ini ya Evoker Sword Ini fungsinya apa Drop to summon a lightning bolt barrier Subnersnya 4 Fire aspectnya 1 Unbreakingnya 1 Lumayan loh Attack damagenya 9,5 coy Sakit nih Oh Kalian lihat ya Wuuu Ada efeknya begitu coy Wuuu Keren ya Ada efek-efek seljunya gitu ya Kita cobain Dengan cara Drop to summon a lightning bolt barrier Drop Drop itu berarti Kia Wuuu Siap Wah bagus sekali Tonton ya Kita bakal jadi evoker nih ya Nah terus Cobain Cobain lagi Oh kagak bisa coy Kok kagak bisa Udah habis kah Kekuatannya Oh bisa Kok bisa bisa Tidak bisa ya Udah habis kali ya Udah habis Mungkin butuh beberapa waktu lagi Buat nge-reload guys Oke siap Kita lanjutin lagi disini Ada yang namanya Elon Moog Sword Subnersnya 2 Lootingnya 2 Unbreakingnya 3 Drop on ground And watch Elon Sword Do the jump Oh gitu kah Ini kok kenapa ada Kayak gambar reload gitu ya Tuh kan dia nambah Tadi asalnya 2 Oh jadi hijau ya Ini mungkin kayak begitu ya Ada kayak sejenis reloadnya gitu ya Meskipun ini dalam creative mode Kita cobain ya temen-temen ya Kita Jatuhin Wuuu Rocket Jadi roket guys Wede Terus Setelah dia Setelah dia terbang begitu Dia bakal jatuh kah Atau cuma begitu doang Ini mau malam lagi ya Time set D Siap Wah apa itu Oke Datang meteor coy Oke oke ya Datang meteor Boom No 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 Oke oke Nah agak-agak nge-lag ya Reloadnya juga disini gampang Slash Terus kalian tinggal reload kayak begini Udah reloading Oke Jadi dilempar kayak begitu ya Kayak roket begitu Terus bakal jatuh dari langit Kayak meteor begitu Ini juga ada reloadnya ya temen-temen ya Mantap juga nih Terus saya lanjutin Disini ada explosive sword Ya Ini apa lagi nih Saya coba baca ini ya Sublarsnya 2 Knockbacknya 1 Lootnya 2 Unbreaknya 1 Drop to cause an explosion Bunyinya juga ya Kayak bunyi creeper begitu temen-temen Kita cobain dulu ya Kita cobain dulu Dengan cara menjatuhin dengan huruf Key Oh gitu Dilempar begitu temen-temen Lumayan loh Oh lumayan loh Oh gila loh Gila nih Pedang OP nih temen-temen ya Jangan lupa kalian komen di bawah Pedang mana yang paling bagus nih ya Cobain lagi ya Boom Wow Satu kali klik kayak Thanos nih guys Langsung hancur semua dunia Oke oke Siap Siap Selanjutnya ini ada love sword Pedang cinta coy Ini apa lagi nih Combat Drain health from attacked enemy Wow Jadi bisa menyedot kesehatan Dari lawan yang diserang temen-temen Oke siap Bahaya nih Dan juga unbreakable loh Gak bisa hancur loh temen-temen loh Tapi ketika di tangan Dia bakal nambahin healthnya 0,25 Tapi attack damagenya berkurang Wah berkurang semua loh Attack damage loh 70% berkurang coy Ya Kita cobain mungkin kemana ya Tapi kita ganti ke game mode 0 dulu kali ya Tulisan apa nih temen-temen Incorrect argument for comment at position 9 Game mode here Apaan coba? Saya tadi udah jelas-jelas tulis Slash game mode Nah game mode ya 0 coy Oh Gak boleh pake angka sekarang Harus pake kayak begitu ya Pake tulisan Nah Survival Oh salah coy Survival Alah Susahnya coy Oke Nice Saya udah jadi survival Saya cobain ke sapi ini ya Bisa kan menyedot darah Set Wah sedot 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 kah? Mampus Mampus sapi Mana coy? Mana? Kok tidak keluar healthnya? Atau mungkin saya jatuhin dulu diri ya Tapi ini kan harusnya udah nambah temen-temen ya Itu kan ada beberapa bar yang masih belum penuh tuh Nah Gak tau deh ya Mungkin ngebuk juga Tapi kayaknya ini bener-bener bagus Seharusnya sih ngisi ya Ini temen-temen ya Drain health from attacked enemy Jadi bisa menyedot kesehatan yang ada di sekitar lawan Oh jadi begitu Jadi nyerangnya dia itu menyedot temen-temen Mungkin health aku udah penuh kali ya Begitu ya temen-temen ya Selanjutnya disini ada trapping sword guys Trapping sword drop to trap nearby enemy Oke siap Disini attack damagenya juga berkurang 100% semua temen-temen ya Nah kita bakal cobain dulu ke Kita lempar dulu aja Udah kah? Drop to Oh ini Wow Gitu Bagus nih Tunggu 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 Saya cobain lagi ke sapi ini ya Sapi sapi Sini sapi Sapi sini Wow beku temen-temen ya Kayak perfect cube gitu ya Meledak kah? Kok cuman gitu doang temen-temen? Trapnya ternyata cuman untuk mengurung begitu doang ya Tidak menyakiti ya Mantap jiwa tapi ya Bener-bener bagus banget nih Oh ini apa nih? Bagus nih Suppersnya 2 Knockback 1 Looting 1 Ambrik Abbingnya 2 Make you super fast Bagus nih kesukaan saya nih Tinggal lari doang Wow Gak bisa ngelewati ini ya Gak bisa langsung loncat Tapi kita bakal setel dulu disini Auto jumpnya on aja temen-temen ya Jadi kita bakal langsung loncat Oke siap Oke Oh keren 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 ya Ini keren nih Kalau menurut saya yang paling keren ini nih Oh tabrak sapi Eh tabrak sapi tabrak si ayam Coba tabrak si ayam Kebakar temen-temen Kebakar loh coy Gila loh Cobain ya ke domba ya Cobain ke doa Sebuah kan Kebakar si domba Wow gila nih Bagus banget nih temen-temen ya Sayang sekali nih Pak Prisd Gak bisa mencoba hebatnya pedang Kayak begini temen-temen ya Sapinya kebakar ya coy ya Dan langsung mati coy Kita coba lewati air gak bisa kah? Gak bisa temen-temen ya Masih kurang cepet coy Tapi ini udah bagus banget tuh Keluar efeknya gak begitu Bagus Bagus Bentar Bentar Bagus sekali temen-temen ya Dan ini yang paling gede banget nih Giant sword Loh ini kayak Oh bukan Ini giant sword Gak ada reloadnya Efeknya kayak begini ya 150% attack damage Dan juga 80% Knockback resisten Bayangkan itu coy Sakit banget nih Oke temen-temen Mungkin sekian dulu ya temen-temen ya Video kita kali ini Jadi bagi temen-temen yang suka Jangan lupa kasih like, komen, dan subscribe video di bawah ya Bertemu lagi dengan saya di video selanjutnya See you next time Bye Bye